Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Rozaidi Kodney It's my journey Sudah lama kita tidak berjumpa Pada kesempatan kali ini Saya mengunjungi wisata Danau Kacau Yang terletak di Kerinci Jambi Tepatnya berada di Desa Lumpur Kecamatan Gunung Raya Danau Kacau ini Berada di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Atau yang biasa disingkat dengan TNKS Yang mana TNKS Merupakan situs warisan UNESCO Nah untuk sampai ke lokasi tujuan Kita memakan waktu lebih kurang Sekitar 3 jam dengan Melakukan perjalanan Berjalan kaki dengan mendaki perbukitan Dan menyeberangi Sungai sepanjang perjalanan Kita diseguhi oleh pemandangan Yang hijau Serta tumbuhan-tumbuhan Yang membuat takjub mata Sehingga perjalanan menjadi lebih Mengasihkan Terlebih lagi kita saling mengenal Dengan pengunjung lainnya Yang berasal dari daerah-daerah Yang berbeda Nah itu merupakan suara siamang Yang terdapat di hutan Di daerah Kerinci saat kita melakukan Hiking menuju ke Danau Kacau Ada terdapat Sangat ramai Suara siamang yang Terbilang cukup dekat dari Lokasi kita Berjalan di area lokasi Menuju ke Danau Kacau ini Kita bisa melihat Lebih dekat lagi Bagaimana sih bentuk Dari siamang itu Nah disini terdapat Banyak lumut Yang menempel di pepohonan Yang areanya basah Dan jarang terkena sinar matahari Karena rindangnya pepohonan Kita juga harus berhati-hati Saat hiking Terlebih lagi pada musim hujan Karena treknya bakal cenderung Becek dan licin Nah pohon ini Menjadi daya tarik tersendiri Saat Anda mengunjungi Danau Kacau Dan menjadi sebagai spot foto Yang tidak bakal terlewatkan Kita juga beristirahat sejenak Dan mengobrol dengan pengunjung lainnya Bagi teman-teman yang mau berwisata Ke Danau Kacau Tidak perlu khawatir Karena treknya tidak membingungkan Dan sudah ada Tanda penunjuk jalan Di setiap persimpangan Sebagai informasi Untuk yang berasal dari luar kota Bisa menggunakan jasa tour guide Jika dirasa perlu Nah untuk akomendasi penginapan Terdapat beberapa homestay Di area kawasan wisata Danau Kacau ini Sedangkan jalan Sedangkan jalan Sedangkan jalan Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini merupakan petanda Kita dekat lagi menuju ke Objek wisata Danau Kacau Yaitu 100 meter lagi Anda sampai di lokasi tujuan See you Akhirnya kita sampai di lokasi tujuan Di lokasi tujuan yaitu Danau Kacau Danau Kacau ini memiliki luas 90 meter persegi Dan memiliki kedalaman yang belum diketahui Danau ini berada pada 1229 mdpl Danau Kacau ini terdapat banyak ikan Dan airnya berwarna biru terang Serta memancarkan cahaya di malam hari Nah jadi bagi yang mau menikmati keindahan di malam hari Alangkah baiknya camping di lokasi Danau Kacau ini Lai, Lai, Lai Satu Halo teman-teman Selamat datang di sini Ini Johnny Sekarang saya berada di Danau Kacau Yang terlihat sangat biru Bersama siapa? Jihan Permatasar Dan Tim Jika kamu berkunjung ke sini Pastikan kaki, tangan, dan badan Tidak terdapat pacet yang menempel dan menghisap darah Nah sebagai langkah antisipasi Anda bisa menggunakan sepatu Kaos kaki Serta celana panjang Ketika perjalanan pulang Dalam kondisi hujan Kami membantu evakuasi salah satu pengunjung Yang tidak sanggup berjalan lagi Karena sakit dengan menggunakan tandu darurat Dari handuk dan alat seadanya Cukup sekian untuk video kali ini Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, Amen, and Subscribe Thank you